Assalamualaikum share ya sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya disini saya pakai 200 gram kelapa parut yang sedang ya jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas kemudian 150 gram tepung ketan 60 gram tepung beras 1 sendok teh garam 150 ml tersantan dengan tingkat kekentalan sedang dan untuk lapisannya disini saya pakai 125 gram gula pasir dan 5 sendok makan air sekarang kita buat adonannya kita campurkan semua bahan-bahan kecuali santan setelah itu kita aduk sampai rata kemudian kita tuangkan santan kita tuangkan santannya secara bertahap setelah itu kita aduk disini kita tuangkan santannya secara bertahap supaya adonannya pas tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras karena kelembapan pada setiap kelapa parut itu berbeda-beda kita tuangkan santannya sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk oke ya ini adonannya sudah kalis dan ini sisa santannya sebanyak 10 ml jadi disini santan yang kita gunakan sebanyak 140 ml sekarang kita bentuk adonannya tapi jangan lupa untuk kita cuci tangan terlebih dahulu kita bentuk seperti ini ya dan agak kita pipihkan supaya matangnya sampai ke dalam seperti ini ya jadinya kita bentuk semua adonannya sampai habis untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera setelah selesai kita bentuk adonannya sekarang siap untuk kita goreng disini saya mau panaskan minyak goreng setelah minyak gorengnya panas terus kita goreng gemlongnya kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ini sambil kita balik-balik supaya matangnya merata dan bagian bawah gemblongnya tidak gosong kita goreng gemblongnya sampai berwarna agak kecoklatan jangan terlalu lama supaya gemblongnya tidak keras ini terus aja kita balik-balik sampai berwarna agak kecoklatan supaya matangnya merata sampai ke dalam ini sudah berwarna agak kecoklatan sekarang kita angkat dan kita tiriskan kita goreng lagi ya sisa adonannya sampai habis setelah selesai semua adonannya kita goreng sekarang kita buat lapisannya kita tuangkan air dan gula pasir kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil kita aduk terus sampai gula pasirnya larut dan airnya menyusut oke ini lapisan gula pasirnya sudah jadi sekarang kita tuangkan gemblongnya kemudian kita aduk terus sampai lapisan gulanya menempel kita matikan dulu kompornya kita aduk terus ya sampai lapisan gulanya kering oh iya apabila lapisan gulanya tidak menempel sempurna kita bisa angkat dulu gemblongnya setelah itu lapisan gulanya kita tuangkan air sedikit kemudian kita masak sampai lapisan gulanya larut setelah itu kita tuangkan lagi gemblongnya ke lapisan gula dan kita aduk sampai lapisan gulanya menempel sempurna oke ini udah jadi gemblongnya sekarang kita angkat dan kita sajikan oke kawan mau masak ini dia gemblong ketan gula pasirnya udah jadi ini jadinya bagus banget lapisan gula pasirnya menempel sempurna gemblongnya tidak keras dan ini empuk ini tampilan bagian dalamnya rasanya enak, gurih dan legit satu resep bisa menghasilkan 12 piece ukuran sedang resep ini juga bisa untuk ide jualan terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di resep berikutnya dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.